Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jika terdapat bangunan rumah tinggal yang di dalamnya ada usaha Maka warga harus mencantumkan keterangan usahanya itu di kolom D Yaitu keterangan tambahan Selanjutnya ketika misalkan ada bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial Itu juga harus dicantumkan Dan siapa yang menjadi penanggung jawab atas bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut Selanjutnya selain fungsi bangunan itu ada alamat lokasi bangunan Yang mana kalau misalkan alamat lokasi bangunan itu Pasti sesuai dengan kondisi existing atau keberadaan bangunan milik warga Selanjutnya ada lebih ke teknis yaitu pertama Warga harus mencantumkan luas bangunan Di dalam luas itu ada lembar bangunan yang harus dicantumkan Dan ada panjang bangunan yang harus dicantumkan Selanjutnya selain luas bangunan yaitu ada ketinggian bangunan Dimana ketinggian bangunan itu penghitungannya itu yaitu adalah jumlah lantai Jadi ketika warga memiliki bangunan atau rumah tinggal Satu lantai atau dua lantai maka dicantumkan di isian formulir tersebut Sesuai dengan kondisi keadaan bangunan existing Kalau misalkan terdapat bangunan atau ketinggian bangunan Yang kasusnya lantai satu itu satu lantai full Lantai dua itu ternyata tidak full lantai Maka tolong dihitung untuk lantai duanya Berapakah luasan lantai yang berada di lantai dua Nah selanjutnya ada lampiran administrasi persaratan Dimana ini adalah data-data pendukung yang harus dilampirkan oleh warga-warga Atau pemilik bangunan yang mengikuti program IMB Kawasan Untuk Rumah Tinggal ini Yang pertama ada kartu tanda penduduk atau KTP Yang kedua ada kartu keluarga Yang ketiga ada SPPTPBB jika ada Yang keempat ada foto lokasi bangunan Untuk foto lokasi bangunan ini cukup dilampirkan foto tampak bangunan paling depan Oke selanjutnya ada alas hak tanah Jika ibu dan bapak semuanya memiliki alas hak tanah Baik itu berupa surat keterangan bangunan Atau surat kepemilikan bangunan Atau surat garapan Surat operali garapan Maka ibu bapak diharapkan melampirkan dokumen-dokumen pendukung tersebut Untuk menambah informasi PTSP Dan terakhir ada poin keterangan tambahan Dimana poin keterangan tambahan ini Jika terdapat informasi-informasi di luar formulir Atau yang PTSP tidak mengetahui Maka tolong diinformasikan Sebatas atau batasannya itu hanya Mengenai program IMB Kawasan untuk Perumahan Tinggal ini Nah contohnya Misalkan ada pemilik bangunan Tetapi yang memiliki bangunan di Muarangke Contohnya tetapi si pemiliknya Alamatnya bukan di Muarangke Dan bangunannya itu dibuat usaha Contohnya dibuat kontrakan atau kos-kosan Nah maka itu segera diinformasikan ke kami Dengan cara mengisi keterangan tambahan Di formulir yang sudah disediakan Dan terakhir tolong ditanda tangan Oleh pemilik bangunan yang mengajukan Terima kasih mungkin itu informasi dari kami Kurang lebih mohon maaf Apabila ada kekurangan Atau informasi yang kurang dari PTSP Tolong diinformasikan ke petugas-petugas yang bersangkutan Dan satu catatan dari kami Jika ada petugas dari PTSP Yang melakukan kinerja di luar Tupok si PTSP Tolong disampaikan ke kami Atau ke Kepala Dinas Langsung PTSP DKI Jakarta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih